Di antara sekian banyak hewan yang hidup di dunia, terdapat beberapa hewan yang melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara menyamarkan diri. Beberapa hewan tersebut menyamarkan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Cumi-cumi menyelamatkan diri dengan cara menyamarkan diri dengan merigubah warna kuit sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitarnya dalam waktu singkat. Selain mengubah warna kulit, Cumi-cumi juga berusaha mempertahankan diri dari serangan musuhnya dengan cara menyemprotkan tinta ke arah pemangsa. Dengan cara itu, air menjadi hitam, gelap, dan Cumi-cumi dapat melarikan diri. Hewan penyamar handal lainnya adalah bunglon. Bunglon adalah hewan pemangsa serangga dengan cara menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah mangsanya. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi beberapa warna, yaitu hijau, kuning, coklat, atau bintik-bintik. Perubahan ini disebabkan oleh sistem saraf dan dipengaruhi oleh faktor cahaya, temperatur, dan emosi sehingga keberadaannya tidak dapat terlihat oleh musuh atau mangsanya. Cicada adalah sejenis serangga daun yang menyamarkan diri dengan cara meniru bentuk dan warna daun, dahan, atau semak-semak. Dengan demikian, musuh tidak dapat melihatnya. Cicada adalah anggota dari superfamili Cicadoidea dan secara fisik dibedakan oleh tubuh kekar, kepala lebar, sayap bermembran bening, dan mata majemuk besar. Secara fisik, mungkin tidak ada yang istimewa dari Cicada. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang. Dan biar sop eh berkembang maksudnya.